Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim Pemirsa yang dirahmati Allah Dalam kesibukan keseharian kita Tentunya ada banyak amal yang mungkin kita menganggapnya sepele Dan tidak masuk dalam hitungan amal keseharian kita Dan tidak masuk dalam rutinitas kita Amalan yang kita anggap tidak penting Yang kita anggap sepele itu Menjadi sangat penting dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal amal kebaikan Atau amal ibadah yang seringkali kita lupakan Banyak orang termasuk diri kita sendiri Justru merupakan amal itulah yang membawa kita kepada kemenangan Yang membawa kita kepada kesuksesan Apa sajakah kiranya amal yang terlupakan itu Yang pertama adalah amalannya yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Yang bernama Bilal bin Rabah Bilal itu melakukan sholat sunnah dua rokaat setelah berudu Dan ini jarang sekali dilaksanakan oleh umat Rasulullah Pada saat itu bahkan oleh para sahabat pun jarang dilakukan Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Bilal Yang sebetulnya beliau sendiri sesungguhnya sudah mengetahui jawabannya Karena ingin memberikan pendidikan kepada para sahabatnya Dan menginformasikan terkait dengan amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah Maka Rasulullah pun bertanya kepada Bilal Sabda Rasulullah s.a.w. Ya Bilal ceritakanlah kepadaku suatu amalan dalam Islam Yang telah kamu kerjakan dan kamu paling harapkan pahalanya di sisi Allah s.w.t Kenapa ya Rasulullah? Karena aku telah mendengar suara kedua sandal di depan aku Suara sandalnya saja berjalan di hadapan Rasulullah s.a.w. menuju surga Bilal pun berjawab Ya Rasulullah aku tidak melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan pahalanya Yaitu bagi diriku sendiri selain aku tidak berwudu di waktu malam dan siang hari Melainkan pada saat setelah berwudu aku selalu melakukan sholat dua rokaat setelah berwudu Yang telah ditetapkan untuk aku Itulah yang disampaikan sebagai jawaban Bilal kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian yang kedua menjaga rutinitas walaupun sedikit Yaitu mengerjakan amalan yang sedikit tetapi kontinu Terus menerus dilakukan justru itulah yang menurut Rasulullah amalan yang paling bagus Misal pada pagi hari kisaran jam 8 jam 9 Kita rutin melaksanakan sholat dua rokaat Yaitu sholat dua Setiap hari dikerjakan itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dibanding sholat 12 rokaat dilakukan Tapi dilakukannya setahun sekali Dalam hal amal yang sedikit tetapi Allah cinta dan Rasulnya cinta Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan Secara terus menerus meskipun itu sangat sedikit Ataupun itu amalan yang sedikit Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat Terkadang kita banyak berbuat salah yang kita tidak sengaja Atau bahkan kita sengaja melaksanakan atau melakukan kesalahan itu Tapi kita lalai Kita tidak segera beristighfar Kita tidak segera bertaubat kepada Allah s.w.t Orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya Mengakui kesalahannya Selalu memohon ampun kepada Allah s.w.t Dari segala dosa dan perbuatannya Baik kecil maupun besar Tapi dia tidak lupa istighfar dan bertaubat kepada Allah s.w.t Sebagaimana sabda Rasulullah s.w.t Tidak ada orang yang santun kecuali orang yang pernah berbuat kesalahan Dan tidak ada orang yang bijak kecuali orang itu telah memiliki pengalaman Dan juga sering kita lupakan Bahwa sabda Rasulullah s.w.t Kalimatani Hafifatani alal lisan Sakilatani filmizan Habibatani indarrahman Subhanallah wabihamdi Subhanallahil azim Dua kalimat Yang itu sangat mudah ringan diucapkan oleh lisan kita Tetapi berat pada timbangan kita Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah s.w.t Yaitu Subhanallah wabihamdi Subhanallahil azim Dua kalimat itulah Yang sering kita lupakan Untuk kita ucapkan Wallahu'ala bishwab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh